Semangat pagi, kali ini mama unagira nyobain masak mie shirataki Mie shirataki adalah mie asal jepang yang terbuat dari umbi konjak Warnanya putih dengan tekstur kenyaliat Kurang lebih rasanya seperti rumput laut yang biasa dipakai untuk campuran es buah Mie shirataki ini cocok banget dikonsumsi bagi yang sedang diet Karena mengenyangkan tapi rendah karbohidrat dan tinggi serat Mie shirataki bisa kita temukan di toko-toko online Dan umumnya mie shirataki ini dikemas dalam plastik dan direndam dalam air Cara memasaknya, mie shirataki kita tiriskan terlebih dahulu Baru kita rebus kurang lebih 2 menit setelah air mendidih Kalau sudah ditiriskan seperti ini, barulah mie shirataki ini bisa kita olah sesuai selera Kali ini mie shiratakinya mau saya olah alami goreng jawa Karena mie shirataki sendiri rasanya sedikit hambar Jadi kalau dimasak dengan banyak bumbu, cita rasanya bisa lebih enak Bumbu yang saya butuhkan untuk memasak di shirataki ini ada daun bawang Kemudian ada bumbu ulek yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri Kemudian juga ada garam, merica, kaldu bubuk Juga kecap manis, kurang lebih 1-2 sendok makan Untuk pelengkap lainnya ada 1 butir telur ayam Dan wortel serut serta jamur kuping yang sebelumnya sudah direbus Kemudian diiris-iris seperti ini Untuk memasak mie shirataki ini saya pakai minyak bawang Supaya rasanya lebih sedap Kalau minyak sudah panas, pertama tumis daun bawang dan bumbu ulek hingga wangi Masukkan seasoning Kemudian tumis bersama jamur kuping dan wortel Kalau jamur kuping dan wortelnya sudah layu, bisa kita tambahkan telur Kemudian orak arik hingga matang Dan tambahkan kecap manis Terakhir masukkan mie shirataki Kemudian osreng-osreng hingga mie tercampur merata dengan semua bahan Nah, mie shiratakinya sudah matang Untuk pelengkapnya bisa kita taburi dengan bawang goreng dan cincangan daun bawang seledri Dan mie shiratakinya bisa kita nikmati Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton